Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kota Bandung yang kami hormati bulan dan mengenalikan dari Kepadat Jumbrana yaitu Bapak Syedra, Kepadat Jumbrana Bapak Asisten, Asisten Kepadat Perajaan dan juga Bapak Pemimpin SKPD di Kepadat Jumbrana dan juga kami mengajak camat yaitu Jumbrana berdiri dari Kepadat Jumbrana. Semua bapak camatnya kita ajak juga ke Kota Bandung ini. Pertama-tama baru kami sampaikan maksud dan tujuan kami, kami melaksanakan sebagai kooperasi di pilihan kami yaitu di Kota Bandung. Karena apa yang kami lihat melalui televisi mobile media media saja bahwa Bandung sangat luar biasa. Hal inilah yang mengaspirasikan kami datang ke Bandung biarpun Bandung yang disebut Kota Mode itu. Kayak Paris, tapi kami bukan itu. Nanti biar dapat bahwa ini Jumbrana ke Bandung mau beli baju-baju mode yang baru-baru gitu. Masuk tujuan yang utama ya seperti itu, kongresi. Kita harus melihat daripada Kota Bandung yang sering kita lihat melalui media media. Tapi setelah itu ya Pak Heru, sambil lagi. Pak Heru, sambil lagi. Pak Heru, sambil lagi. Pak Heru, sambil lagi. Perlu kami informasikan. Kabupaten Jumbrana itu dari 9 Kabupaten Kota yang ada di Bali. Kami berada di ujung barat Pulau Bali. Tapi sering orang mengatakan bahwa setiap Kabupaten Kota yang ada di Bali, semua itu daerah bahan wisata. Tapi belum informasikan. Kami di Kabupaten Jumbrana itu hanya sebatas sebagai penyupli kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh para usaha. Bukan daerah kami, bukan daerah daerah wisatawan. Manti biar rasalah itu. Wah ini Jumbrana tetap ke Bandung. Hanya jalan-jalan ini. Padahal di wisata di Bali, sudah luar biasa. Tidak seperti itu. Perlu memasuk tujuan kami itu ingin mempelajari hal-hal yang tidak ada di Kabupaten kami di Jumbrana. Sesuai dengan apa yang kami lihat, kami baca di media itu. Maka dari itu, izinkan juga kami untuk menimpa ilmu menjadi pembanding. Jangan sampai nanti ada bahasa ah ilmi asal dari Bali, sudah luar biasa. Kami dari kami dari Kabupaten Jumbrana itu yang terdiri dari lima kecamatan. dan juga 41 desa dan 10 kelurahan itu. Warga rame itu hidrogen. Semua agama ada di Kabupaten Jumbrana. Dan juga hampir semua suku ada di Jumbrana juga. Orang telah menyaturnya Indonesia yang super minimal di Kabupaten Jumbrana. Wilayah kami itu dikelilingi gunung dan kautan. Perbatasan sebuah baratnya dengan Jawa, tempatnya di daerah Kabupaten Banyuani. Dan jumlah penutup kurang lebih sekitar 300 ribu Jumbrana. Tidak begitu ruas. Dan baru kemarin kami melaksanakan pemilukan dasar kami. Alhamdulillah kami bisa terpilih kembali. Menjadi bubati. Hal ini yang belum saya sampaikan. Kami ingin melihat dan menata wilayah kami yang ada di Kabupaten Jumbrana ini. Yang tidak sama lain tapi mirip dengan kota Bandung ini. Karena kami lihat juga Bandung ini tatangannya bagus luar biasa gitu. Sampak bersih kekuannya. Begitu juga taman-taman bagus. Kebetulan kami juga di Jumbrana ingin mulai menata pertamanan. Dan juga kami di Jumbrana kebetulan ingin membangun yang namanya Keponraya. Keponraya provis itu. Di darah kami di Kabupaten Jumbrana. Dan ingin juga mengembangkan lingkungan yang bersih. Dan tertangkan dengan baik. Kalau lagi musim hujan, dari musim kamar ke musim hujan. Masyarakat kami sering terjangkit bibir. Dengan berdarah. Karena mungkin lingkungannya lagi kurang lancar. Yang namanya apa itu? Saluran-saluran. Got-got di perkotaan itu sering tertimbun sampah. Maka kami itu ingin melihat situasi kondisi yang di Bandung. Ya, sudah luar biasa. Yang namanya Tent Geopak. Rencana kami juga ingin membuat geopak. Seperti yang ada di dana Bandung, Solo dan dana-dana lain-lain di Indonesia. Hal ini yang belum sampaikan. Dan juga sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kemudian Pak Kontroli Kota. Yang sudah meluangkan waktu. Di tengah-tengah kesibukan beliau. Sebagai Kontroli Kota. Masih sempat juga menerima kami. Dari Kabupaten Timurana Bali ini. Dan sekali lagi. Kami juga mengajak dari teman-teman SKPD. Kami mohonkan nanti. Berikan informasi. Hal-hal yang memungkinkan. Kami bisa terapkan di daerah kami di Kabupaten Timurana. Khususnya di bidang IT. Yaitu terintegrasinya mungkin dari dinas terkait. Mungkin dari keuangan. Dinas pendapatan. Dan juga dari Bapak Perda. PO dan. Banyak aset-aset perlengkapan. Jika terintegrasi. Sekarang ini. Kita lagi. Mempelajari daripada. Yang namanya sistem-sistem. Melalui IT. Utama. Mungkin. Yang dulunya dengan sistem. Dengan menggunakan sistem agrual. Itu sangat-sangat. Seperti kami. Kurang terbiasa. Namanya. Pada saat pemersiaan dari BPK. Kemungkinan. Itu belum kami. Benahir-benahir. Siapa tahu mungkin di Bandung sudah. Itu yang luar. Dan kami juga ingin informasi seperti itu. Karena. Dulu. Mohon maaf. Ini sih. Dalam opini. Dari BPK ini. Opininya. Wajah tanpa kecualian. Ini berharap sih. Untuk tahun ini. Supaya. Mampu. Juga. Untuk mempertahankan itu. Tapi dengan syarat. Paling sedikit tidak. Sistem. Yang dilaksanakan sekarang. Dari. Sistem. Kes menjadi. Agrual. Itu bisa dilaksanakan. Dari keuangan. Dari. 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 Ditorak. Maupun dari. Perlengkapan. Bata aset. Hal ini. Yang belum saya sampaikan. Pada. Yang kerongan. Bapak. Oleh-oleh kota. Dan jajaran. Kami inginkan. Kami inginkan. Apa yang ada di. Kota Bantuk ini. Kami bisa. Mengadomsinya. Untuk kami. Laksanakan. Di daerah kami. Di kota Bantuk. Jumbrama. Kami inginkan. Hanya itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya. Maksud dan tujuan kami. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Saya mohon maaf yang selesai-selesai. Dan kami akhirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om. Santai. Santai. Santai Om. Waktu kalian kembali. Kami inginkan. Kami inginkan. Sambutan. Wakil wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teramat. Bapak Odek dan Daniel. Bizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 ya, Ibu Terlata Assalamualaikum juga seluruh lombongan Pak Seda dan seluruh semuanya ya Assalamualaikum juga rekan-rekan dari SKPD dari Kota Bandung Assalamualaikum Assalamualaikum hari ini kita bisa bersatu lagi melalui seri komparasi yang diraksamakan oleh perintah Kepadaan Bandung akhirnya saya sampaikan ucapkan sama Anda dan ucapkan terima kasih atas pilihan yang Pak Bandung menjadi kota untuk tempat tersebut terakhir Pak ya seri komparasi ini tentu saya berharap seri komparasi ini tidak hanya sepihak tapi insya Allah kita sering saja Pak ya saya yakin pasti di bawah pun masih ada di apa namanya di Jodhana perlu kami juga mengambil pelajaran setelah ini namun sebelumnya saya yang sampaikan juga saya yang sampaikan perkenalan yang hadir yang menariknya saya ini yang paling dikatakan sahabat inggris saya ini Pak Asetutron sepihak janjak pelajaran pajak kalau disana disana namanya dispen dispen disenjak kalau tidak disenjak disenjak dengan pelajaran pajak sampingnya ini dari dinas pertanganan pemakaman kemudian sampingnya juga ini dari BPLH hidup sampingnya ini yang kemuk Pak yang kemuk nih ini sekdis pendidikan pendidikan sampingnya Disko Mimpo ini Pak yang yang punya operator dari BCC BPLH sampingnya oh dia kesehatan kemudian sampingnya siapa oh PD Kebersihan nah ini kalau di kota Badung Kebersihan masih satu-satunya kota Kabupaten se-Indonesia yang kebersihan yang bukan dinas tapi PD pesan daerah Pak walaupun sekehari Pak namanya PD tapi susu ini terus lah ini juga gak bisa agak hal awalnya juga seperti ini secara perlu ada lagi di belakang siapa lagi ini yang di belakang yang merah baju putih ini dari KUKM indah ini dari kontrol umum ini sama siapa lagi dari bagian hukum ada ini di belakang satu ini dari sekelan ada namun para Bapak saya ingin sampaikan perolah maaf ya yang sebetulnya Bapak kebetulan juga salam perolah dari Pak Wari Sekarang lagi perjalanan gimnas Jodhia Serang hari Minggu ya kemarin belakangnya mungkin pulang setelah hari besok atau hari Jumat satu kemudian juga mohon maaf ya Pak Sekda juga lagi ke Jakarta Pak saya putus ke Jakarta ada urusan di Jakarta Pak kita masih simpung ke Jakarta malam hari pas kali ini urusan KCIC ya Pak kereta api cepat itu kata cepat Indonesia Cina itu Pak di Pasir pas sekarang beramal di pesanah lagi pula ada urusan tentang gambar resmi ya persoalan yang masih ada masalah dan kebetulan ini hadir karena semuanya belum tidak ada kepala dinas karena kepala dinas kami sejak kemarin hari selasa sampai hari besok yang 4 hari itu lalu saya lagi ada pendidikan integritas dengan KPK persamaan KPK jadi semua kepala dinas SO2 ditambah dengan direktur direktur rumah sakit kita juga dengan BUMD BUMD dan pengawasnya juga semuanya sedang melakukan melaksanakan ada program pendidikan integritas bersama dengan KPK terima maaf maaf kalau kami menghadirkan cuma tersebut Pak Bapak dan saya hormati kalau tadi disampaikan bahwa di Kabupaten Jumbrana itu ada lima kecamatan 41 desa 10 kecamatan namanya Pak Ibu Ibu Provinsi Jawa Barat kita punya 30 kecamatan 6 kali dimana lipat 30 kecamatan dan lurah lurahnya itu ada 151 lurah kalau di Bapak ada lurah eh ada lurah ada lurahan ada desa ya bagi kami karena kota kami memang tidak ada desa semua jumlah rukun warganya selalai pengembangan-pengembangan yang terakhir ini tercatat kemarin saya dapatkan bahwa 1581 ero rukun wargan kalau jumlah rpnya menarangnya hampir 10.000 kalau tadi juga penduduknya di jemlah itu 300.000 di kami ini hampir 2,5 sampai 3 juta kalau malam itu bisa sampai 3,5 juta siang kalau siang kenapa karena tadi banyak yang datang kan untuk berusaha di Kota Bandung ya kita di Kota Bandung setelah kondisi kami di Kota Bandung Pak dengan jumlah penduduk yang begitu padat Pak ya anggaran kami Alhamdulillah kita di posisi 6,7 terikut kemudian nanti saya mohon kepada teman-teman menyampaikan juga ya hal-hal yang sudah yang nanti diskusi saya saya sering merupakan tapi saya disampaikan dulu Pak walaupun saya terlantai bahwa Kota Bandung ini punya visi visinya adalah unggul nyaman dan sejahtera unggul nyaman dan sejahtera untuk merasakan visi itu visi-visi itu maka kami saya dan Pak Wali dalam program kegiatannya dibangun di atas 3 pilar pilar pertama inovasi inovatif pilar kedua kolaboratif pilar ketiga desentralisasi mengapa pilar satu adalah inovasi inovatif karena saya dan Pak Wali sejak waktu masih di hadap waktu itu pemilihan kolaboratif itu kita banyak diskusi dengan beliau bahwa menyimpulkan bahwa warga otakbangi itu termasuk warga masyarakat yang punya karakteristik kreatif inovatif Pak dan saya pernah mendengar waktu Pak Sbd Pak Siung Bangun Bangun itu Pak Presiden waktu sebelum beliau masa kutabapi dalam pidapat akhirnya beliau menyampaikan bahwa Bandung ini termasuk dikatakan kota kreatif di Indonesia kemudian kita juga mencoba kepada masyarakat bahwa inovatif ini inovasi ini yang dimulai dari SKPD di Mata Bandung kita mencoba terus mendorong agar senantiasa melahirkan inovasi inovasi baru dalam hal kebangunan kerobat kebangunan kami menganjurkan bukan menganjurkan bahkan mewajibkan setiap SKPD minimal dalam satu tahun itu punya satu inovasi minimal Alhamdulillah kami juga di Surabaya mendapatkan penghargaan tentang Sinopik itu ada tiga penghargaan Sinopik di sana kemudian juga pilihan yang kedua kolaborasi kolaborasi ini Alhamdulillah karena kami yang kini ketika regulasi itu kita gulirkan kepada masyarakat sekomersim apapun regulasi itu ketika tidak dihubung oleh masyarakat dalam bentuk kolaborasi saya yakin tidak maksimal oleh karena itu dengan pilihan kolaborasi inilah kami mengajak para seluruh masyarakat untuk berpartisipasi ikut di dalam kebijakan pembangunan kolaborasi misalnya dengan misaji vertikal dari melalui vertikal sampai masyarakat selesai masyarakat kita ajak mereka berkolaborasi dengan vertikal dengan TNI kita hampir punya berapa sungai di Batalandung yang dari Batalandung 40-an 46 ada sungai hampir sekitar panggulan sungai yang melewati Batalandung ini kita kerjakan kita koperasikan dengan TNI dengan kunsu-kunci masyarakat Alhamdulillah sekarang sudah bersifat yang tadi banyak sampah-sampah kita bersifat termasuk kita koperasikan juga bagaimana mau saya menyaksikan kepada masyarakat betapa pentingnya kita punya perhatian terhadap pasal-perhat sampah itu jadi koperasi ini kita berikan terus kemudian juga kita mencoba itu salah satunya banyak dari sekembangnya kita koperasi berbagai aspek program kita kita koperasikan dengan masyarakat yang ketiga istri artinya bahwa berbagai regulasi banyak regulasi tentang kewilayahan itu diturunkan oleh wali kota kepada kecamatan jadi camat-camat ini urusan lingkungan yang memang reguler biasanya itu kita selakan kecamatan jadi para camat itu kita berikan kesempatan untuk punya apa namanya terbangsi sendiri yang dibikin oleh wali kota kemarin PPPK untuk melaksanakan pembangunan secara umum kita punya program umul apa namanya PIPPK PIPPK itu singkatan Pak program inovasi pembangunan pemberdayaan kewilayahan program inovasi pembangunan pemberdayaan kewilayahan PIPPK ini kami sengaja Pak membuat program ini agar pembangunan langsung dasar masyarakat langsung yang bergerak langsung masyarakat dengan koversi tadi cuma kami punya regulasi memujukkan dana barang di keanggaran Alhamdulillah anggaran kami hampir 250 miliar tahun 2015 kemarin kita blontolkan untuk wilayah yang rinciannya adalah untuk setiap RW mereka mengajukan promosor kegiatan untuk lingkungan mereka dari mulai urusan-urusan pembangunan kehidupan kecil-kecil kemudian keagamaan olahraga dan lain sebagainya mereka ekonomi juga mereka mengajukan tapi kami berikan 100 juta per RW yang terlalu 1581 RW itu kita berikan 100 juta per RW kemudian juga untuk karamparuna karamparuna tingkat kelurahan kalau karamparuna kan dikelurahan dikade batat akhir strukturnya dikaramparuna dikaramparuna itu juga diberikan 100 juta per tikat karamparuna tingkat kelurahan termasuk LPM LPM itu dikat kelurahan juga dikasih 100 juta juga mereka dalam program kegiatan sama kita berikan 100 juta termasuk PKK PKK dikat kelurahan 100 juta yang jumlahnya tadi dari 4 komponen ini ada hampir 250 juta Alhamdulillah dengan program PKK ini sangat terasa lebih juta di lapangan luar biasa masyarakat bisa bergerak karena ambisnya dikasih oleh kita mereka juga kita hubungkan dalam sebuah konsep kolaborasi luar biasa bergerak masyarakat di seru lima kota luar biasa itu yang keunggulan Pak Alhamdulillah kemudian mungkin yang Bapak sering dengar melihat Tata Bandung di berbagai media Bapak teman-teman ya Pak karena memang kami ini punya wali kota Pak Wali ini ya beliau seorang ahli Tata Kota dan beliau luar biasa punya konsep untuk menghadirkan happiness index itu kami meyakini bahwa dengan banyaknya kita memberikan ruang-ruang terbuka untuk bermain untuk berkumpul-kumpul masyarakat itu insya Allah itu benar-benar halinya semua kebahagiaan kami maka Pak Wali Pak bukan hanya ya kita bukan hanya membangun taman tematik hanya di kota di pusat kota bukan termasuk sampai ke RW kami punya program namanya pembangunan taman itu dari mulai satu RW setiap RW ada ada taman ada RW Pak misalnya sudah kan kita juga sudah sempit Pak bangunan sudah sempit atau kalau di Jemberana mungkin berdua masih sedikit lahan masih luas masih kalau di sini Pak sudah maaf orang sudah bilang gerimku tantung artinya kita sudah susah untuk berdiri juga karena memang sudah padahnya bangunan nah bagi RW RW lahan kosong mereka dipersilakan juga mengajukan proposal dan kemudian kalau ada pengembangan yang dijual oleh warga tapi pengembangan yang sudah gerai diberi aja biasanya memang tidak lebih dari 100-100 meter Pak ya kan pengembangan juga kalau di K RW sudah cukup untuk bermain anak-anak untuk humpul-humpul dan akhirnya dan adanya taman serga kerewa luar biasa ternyata itu mengundang semangat keluarga masyarakat untuk menghadirkan berbagai kesenian ada seri pencah silap jadi di situ mulai berbeda lagi Pak karena ada ruang taman itu dari si taman alhamdulillah tamannya tematik dari teman film apa lagi ada teman jongro Pak teman jongro itu sengaja dibuat teman jongro itu dibuat dibuat ada tempat dulu untuk kita juga ada taman yang tadinya yang tadinya teman cujung yang tadinya taman itu tidak begitu produktif sekarang oleh Fawali disulat menjadi taman tempat usal di doan alam dari muli pagi sampai malam itu bahkan orang tua pun kami juga para PNS juga kami di pusat di situ Pak di rame di situ Pak pusat termasuk kami juga punya taman ambiteater Pak ini kalau lihat yang Baksil di Cikap Gunung Baksil itu ada antitian terpat itu luar biasa kalau lihat enak sejuk senang itu tentang antaman saya itu dulu saya sebagai Allah yang lain kali nanti untuk melengkapi diskusi kita untuk informasi yang bisa dilesai mendapatan masing saya kira nanti teman-teman juga bisa di situ langsung Pak silahkan baik itu mungkin dari saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi terima kasih Penyelan cintamata akan diawali oleh Bapak Bipati Jimnalan, penyelamat Bapak Ibu Tuarta, yang diserahkan kepada Bapak Wakil Wali Kota Bandung. Dilejutkan cintamata dari Pemerintah Kota Bandung yang disampaikan oleh Bapak Wakil Wali Kota Bandung kepada Bapak Bipati Jimnalan. Terima kasih. Terima kasih.